salam salam sade salam malam Jumat salam rada merah ya merah dikit ya karena kalau kita lihat dia punya news juga kurang bagus gitu ya ini saya buat video agak drop lagi dia punya market cap market cap di 1,68 triliun 1 triliun kena 68 bilion ya drop 1,2 persen volume juga drop 6 persenan di 55 bilion ya dominan naik sedikit kemarin 49,7 ini 49,8 ya Alcoin juga rada sedikit koreksi lah ya daily-nya juga agak nutup drop ya kemarin di 4,31 nggak mampu lewat di 4,32 nah itulah dia drop balik ini dia tadi nutup di 4,27 ya 4,2,7 daily-nya ini sekarang BTC saya buat video posisi BTC di 4,2 546 ETH di 2,526 BNB 309 dolar solana agak drop balik padahal udah tembus ke 100 dolar 101 tadi pagi ya ini drop balik 9986 ya XRP di 56 sen Cardano 52 sen Avax di 35 dolar 67 sen DOT masih 7 dolar 34 sen Nenglingling masih di 15 dolar 30 sen ya agak-agak inilah drop sedikit ya poligon juga di 80 sen drop sekitar 4,5 persen dalam 24 jam ini ya ya lebih kurang kalau kita lihat dia Alcoin BTC sideway posisi agak drop ya Alcoin agak terkoreksi ya di kisaran 3-7 persen Alcoin ya lebih kurang rata-rata disitu ya 4 lah kita bilang 4-7 persen gitu terkoreksi gitu Wah saw semalam drop lumayan juga ya kalau ambil posisi sell lagi lumayan lagi cuma agak ragu karena eventnya ya ternyata ya eventnya semalam itu retail sales naik nah retail sales naik semalam itu efek ke precious metal pada drop merah semua ya lumayan dia drop ini Bitcoin juga ikut drop sedikit lah ya gold lumayan dropnya silver lumayan drop ya precious metal lumayan drop palladium platinum semalam pada merah dia nah untuk hari ini kami seperti biasa ada data gembel ya semalam ya itu semalam juga sebagian agak hampir sama datanya CPI keluar rada naik dikit tapi corenya turun core yes over yes ya Europe juga gitu ya CPI indexnya yang agak naik gitu nah semalam core retail sales naik lumayan yang diperkirakan 0,2 dia naik 0,4 retail salesnya juga yang diperkirakan 0,4 naik dia ke 0,6 ya semalam dia ini emas langsung drop dia setelah keluar data retail sales ya nah untuk hari ini sama di jam 8.30 jam 8.30 dia jobless claim data gembel kalau dilihat dari forecast ada mengalami kenaikan ya yang sebelumnya yang sebelumnya minggu lalu 202 ribu ini diperkirakan forecast nya 207 ribu pada kenaikan tapi bebarengan Philadelphia Fed Manufacture ini ini penting ini juga ya juga ada penurunan ada kemajuan lah istilahnya dia ada yang kemajuan sebelumnya itu minus 10,5 ini forecast nya minus 7,0 ya berarti dia ada kemajuan gitu enggak tambah drop ada pem ini ya jadi ini juga kayaknya masih memicu dolar bagus tapi data gembelnya yang naik ya kita lihat makanya ini kemana di arahnya terus jam 10.15 ECB Lagat Presiden Lagat ya Europe juga kemarin juga si Lagat udah wanti-wanti kalau si Lagat bilang dia kemungkinan summer summer dia mungkin akan cut rate gitu ya kalau si Lagat untuk Europe nah terus juga nanti jam 11 Crude Oil Inventory nah Crude Oil ini juga oil mulai mengalami kenaikan lagi gitu ya kita lihat jam 11 kemana arahnya dolar ini bisa aja setelah jam 11 juga dolar agak lemah bisa saja ya kalau agak lemah ya BTC mudah-mudahan bisa agak hijau ya kalau dia ikut dengan event forecast event hari ini kalau enggak anomali ya kalau semalam sih enggak anomali dia ikut harus gitu ya retail sales naik dia juga agak drop BTC yang drop lebih ini precious metal gitu jadi ya kemungkinan malam ini masih ini ya ya lihatlah kalau dia kondisi kondisi saat ini ya saat ini juga news agak untuk Amrik news lagi negatif gitu ya bank bermasalah gitu makin ini nah sedangkan mereka sendiri Amerika diperkirakan tiga hari lagi running out cash gitu ya pemerintah kehabisan cash gitu dalam tiga hari ini kalau tidak ada kesepakatan itu makanya market ini kelihatan sekali pelaku pasar wet and see gitu mungkin melihat kebijakan apa yang dibuat pemerintah gitu ya makanya rada sideway juga sidewaynya agak downtrend gitu ya 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 banyak kalau kita lihat newsnya semua beware beware akan drop akan drop gitu kan ya nah naik kata dia drop kita lihat lah mungkin lah kalau dia jebol dari di bawah kepala empat ya seperti saya bilang kemungkinan ke 38 500 dulu gitu ya di kisaran 38 di situ tapi ya belum tentu lihat juga makanya ini market kayaknya kayaknya ada yang beli barang juga jadi ini market juga dibuat agak negatif mungkin masih ada yang mau serok barang gitu ya jadi kalau ada orang buang cepet kita lihat asal ada drop ke bawah cepet dia mantul balik berarti begitu orang buang udah ada yang sambut gitu udah ada yang serok gitu ya tapi ya kita lihat lah gimana malam ini ya eventnya apakah ngaruh atau enggak tapi ya santailah nggak usah terlalu pusingin ikut harus market ya ya market kan harus ada udah naik-naik kemarin itu kan naik-naik-naik tiang panjang sampai 8 9 tiang hijau 8 ya kalau nggak salah ya baru dia koreksi-koreksinya pun masih standar nggak seperti yang digembar-gemborkan gitu jadi masih oke lah hari ini kalau mau scalping hari ini kalau scalping itu kayaknya saya lihat kalau mau shot itu sui-sui masih bisa di-shot itu ya kelihatan sui masih bisa drop itu ya sui bisa di-shot di-shot kalau lihat market begini satu lagi itu flare 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 bisa di-shot itu udah kelihatan udah hampir udah habis gas ini flare ya tinggal ini ya jangan pakai leverage besar tunggu dia ini kayaknya flare udah-udah mendekati habis gas dia gitu ya flare bisa bisa juga untuk di-shot itu tapi pakai leverage kecil karena takutnya dia masih main-main dikit naik dikit lagi mancing ini mungkin banyak yang nge-shot juga gitu jadi dia ini sebelum dia bener-bener buang dia mau makan dulu atas kadang dia sorong balik atas bentar gitu jadi kalau flare flare ini saya lihat udah habis gas sebenarnya cuma mungkin banyak yang nge-shot juga coba ditahan gitu ya dia mau ini makanya kalau kalian mau ini pasang left kecil kalau mau shoot flare ini leverage kecil tunggu dia ini bener-bener nanti baru anjlok gitu itu sih kalau eh hari ini yang saya lihat gitu ya kalau gold lihat eventnya saya agak ragu sih apakah dia mau mantul balik hijau dikit ya kan eh atau justru akan kebawah 2 ribu hari ini lihatlah saya kalau agak ragu enggak-enggak ini arahnya biasanya kalau kondisi begini bisa aja volatile kecuali kalau dia eh nanti agak hijau tebal gitu ya ada hijau di atas 10 dolaran gitu ya mungkin coba ambil shell gitu itu sih kalau saya punya eh perkiraan saya tunggu momentum juga lah untuk untuk SAU ya gold ya eh agak ragu kecuali dia begitu juga andai kata tiba-tiba dia merah agak untuk Asia Market ya sampai ke Europe tiba-tiba dia agak merahnya tebal nah lihat juga seberapa gitu itu juga bisa ambil posisi buy mungkin karena mungkin saya rasa hari ini sideways sih gold bisa aja sideways hari ini antara merah tipis atau hijau tipis itu perkiraan saya sih memang gak 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 masuk dulu ya ini saya mungkin crypto hari ini mau saya scalping itu saya pantau flare gitu ya itu kayaknya bisa sama sui itu dua mau saya short gitu oke jadi begitu aja pembahasan hari ini eh kalau untuk Davos yang kita lihat yang kita lihat positif sih berita mereka ini ya cuma si Jamie Dimon yang diinterview masih dia piece off sama BTC dia itu orang ya gak ada yang peduli lah apa yang dia ini tapi bagusnya XRP sama Habar diinterview dua ya bagus di Davos kayaknya bahasanya ke depan bisa saja XRP sama Habar eh kerjasama garap project gitu positif positif di Davos pertemuan XRP Brad Galinghouse sama eh salah satu ininya founder eh Habar si 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 itu siapa namanya gua lupa tuh eh positif sih jadi ya lihatlah eh sabar dikit kondisi saat ini ya kita lihat dia eh mau dibawa kemana dulu market ini ya yang jelasnya posisi dia masih sideways ya masih di range konsolidasi belum apa cuma ya agak downtrend ya agak downtrend kadang kalau begini kalau kebanyakan yang nge-share juga bisa tiba-tiba dia nendang ke atas ya jadi ya biasanya kalau udah posisi market gini hati-hati pakai yang leverage tinggi ya itu aja kecuali anda sudah eh disiplin pasang SL juga ini masing-masing lah ya kembali ke masing-masing kalau usia kan scalping ini cuma for funds itu aja kalau lagi nggak mood ya nggak nggak masuk kalau lagi mood masuk gitu aja for fun for fun oke jadi begitu aja pembahasan di hari Kamis ini oh yah malam Jumat lemeskan ototmu salam serio dari Tokyo God bless you all be blessed be blessed be blessed ma'am Amen Aleluya Terima kasih.